Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas ya Zodiac yang akan sukses Di bulan Februari tahun 2023 ini Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang akan terpilih Untuk sukses di bulan Februari tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama Yang akan terpilih sukses Di bulan Februari tahun 2023 ini Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo ya Nah kenapa teman-teman Virgo bisa terpilih sukses Di bulan Februari tahun 2023 ini Di sini ada kartu Pack of Wands Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Seven of Swords ya Memang diakui ya di bulan Februari tahun 2023 ini Bagi teman-teman Virgo Kamu berada dalam satu fase Kamu berada dalam satu situasi Yang memang masih merasakan gitu Ada beberapa perkara Ada beberapa permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu selalu bisa Kamu selalu mampu Untuk apa? Untuk memisahkan Mana masalah yang harus diselesaikan Dan mana yang harus dilepaskan Nah kemampuan untuk memfilter Mana yang harus diselesaikan Dan mana yang harus dilepaskan Ini juga merupakan hal yang bagus Ini merupakan hal yang baik Ya ini merupakan hal yang luar biasa Yang terjadi di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya tidak heran Secara penyelesaian masalah Di bulan Februari tahun 2023 ini Bagi teman-teman Virgo Bulan Februari tahun 2023 ini Kamu akan berada dalam Satu fase yang bisa memahami Kamu dalam satu fase yang bisa mengerti Apa yang harus kamu perbuat Dengan masalah yang ada Di dalam kehidupan kamu Dan kemudian yang kedua adalah Bagaimana kamu di bulan Februari Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Virgo Kamu bisa merasakan Adanya hal yang positif Kamu bisa merasakan Adanya hal yang baik Yang bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kebahagiaan kamu Kamu bisa menciptakan Munculnya kebahagiaan Di bulan Februari Tahun 2023 ini Ada kebahagiaan secara finansial Yang memang Di bulan Februari Kamu walaupun ada pengeluaran Tapi selalu saja Ada rezeki-rezeki yang baik Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa dirasakan Dan juga didapatkan Oleh teman-teman Virgo Dan bahkan ketika Kamu punya hutang Kamu punya cicilan Bagi teman-teman Virgo Kamu akan sukses Untuk membayar cicilan Dan juga melunasi Beberapa hutang-hutang Yang ada di dalam diri kamu Jadi ya secara keuangan pun Kamu bisa mendapatkan Keberhasilan Dan juga kesuksesan Di dalam pengelolaan Keuangan kamu Dan ini merupakan hal yang baik Ini merupakan hal yang luar biasa Yang bisa diterima Dan juga didapatkan Oleh teman-teman Virgo Di dalam posisi kehidupan kamu Tetap bersyukur Ini adalah alasan Yang sangat masuk akal Terlepas dari masalah Yang bermasalah Di dalam urusan asmara Dan sebagainya Tetapi ya tidak menghalangi Keberhasilan Kesuksesan kamu Di bulan Februari Tahun 2023 ini Dan kemudian Sertiak yang kedua Yang bakal terpilih sukses Adalah untuk teman-teman Aries ya Disini ada kartu King of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Six of Wands Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Memang Di bulan Februari Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Aries Terkadang kamu juga Masih terlalu berlebihan Memikirkan sesuatu Yang sebenarnya Sudah diatur Tetapi ya apapun itu Kamu disini Sangat luar biasa Di dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Kenapa saya katakan Kamu sangat Luar biasa Di dalam posisi usaha Dan juga pekerjaan Karena kamu bisa meyakini Dan juga bisa menjalani Apa yang sudah kamu jalani Saat ini adalah Yang terbaik Yang kamu lakukan Dan seandainya Memang di bulan Februari Tahun 2023 ini Ada beberapa perkara Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Disini untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries pun Kamu juga merasakan Ada hal-hal yang baik Ada hal-hal yang positif Yang memang Kamu bisa merasakan Ada kemampuan yang bagus Ada kemampuan yang luar biasa Yang kamu dapatkan Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga Permasalahan yang ada Di dalam usaha Dan juga posisi Pekerjaan kamu Karena apa? Kamu di dalam usaha Ataupun pekerjaan Di bulan Februari ini Juga bakal memiliki Potensi hal yang berhasil Ada keberhasilan Ada kesuksesan Yang bisa kamu terima Ataupun bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi usaha Dan juga Pekerjaan kamu Tetapi ya Kamu adalah kamu Dimana terkadang Memang ya Sekuat-kuatnya Kamu berusaha Tetapi ya Pasti ada titik lemah Yang ada di dalam diri kamu Dan saran saya Di tahun 2023 Tepatnya di bulan Februari Ketika kamu berada Di dalam satu titik lemah Di kehidupan kamu Ya berhenti dulu Jangan terlalu dipaksakan Karena ketika kamu Terlalu paksakan Yang ada nanti Malah akan menimbulkan Beberapa hal yang kurang bagus Di dalam kehidupan kamu Jadi ya Ketika kamu lemah Ketika kamu lelah Jangan terlalu dipaksakan Meskipun ya Ada kesuksesan Ada keberhasilan Dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Dan posisi keuangan Teman-teman Aries pun Juga bakal berpotensi Untuk mendapatkan Hal yang bagus Mendapatkan kesuksesan Di dalam posisi Keuangan kamu Karena apa? Secara kondisi keuangan sendiri Bagi teman-teman Aries Kamu juga dalam satu hal ini Merasakan gitu loh Ada hal yang baik Ada hal yang lancar Yang bisa kamu terima Yang bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi kehidupan kamu Karena ya memang Kamu bisa melunasi hutang Bisa membayar cicilan Dan juga bisa merasakan Adanya beberapa rezeki-rezeki yang baik Adanya beberapa Rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi finansial kamu Dan kamu akan sukses Untuk mengelola Posisi keuangan kamu Dan secara hubungan asmara Bagi teman-teman Aries pun Kamu juga bisa untuk Mencairkan suasana Sehingga ada hal-hal yang baik Ada hal-hal yang lancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan asmara kamu Jadi ya dari poin-poin inilah Yang memang akan merepresentasikan Situasi-situasi yang baik Akan merepresentasikan Situasi-situasi yang positif Yang memang bakal bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kehidupan kamu Aries Februari 2023 ini Dan kemudian selanjutnya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chest Ada kartu The Moon Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Pack of Pentacles Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chest Di bulan Februari Tahun 2023 ini Ada potensi kesuksesan kamu Ada potensi keberhasilan kamu Di hari awal sampai dengan akhir Bulan Februari Tahun 2023 ini Selalu terbuka Keberhasilan-keberhasilan Dan juga kesuksesan-kesuksesan Yang terjadi Di dalam diri kamu Dan dimulai dari awal Februari kemarin Seharusnya Bagi teman-teman Peace Chest Kamu harus mulai semangatnya Mulai lagi semangat kamu Kurangi ngeluhnya Karena di sini kamu butuh semangat yang panjang Untuk perjalanan yang masih jauh Di bulan Februari Karena ini kan masih fase awal Jadi kamu harus terus semangat Apalagi ketika kamu sadar Ada beberapa perkara Ada beberapa permasalahan Yang memang harus kamu prioritaskan Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi saya berharap Meskipun ada masalah apapun Yang kamu rasakan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chest Kamu pun juga harus bisa mengerti Harus bisa memahami Dengan apapun yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Ada masalah Ayo berani untuk menghadapi Walaupun ya ada beberapa Orang yang zolim ya Di sepanjang bulan Februari Tahun 2023 ini Dan kemudian Di poin yang berikutnya Di sini ada kartu Pack of Pentacles Nah ini representasinya apa Pack of Pentacles Ini memang akan merepresentasikan ya Adanya beberapa situasi-situasi Yang harus dimengerti Adanya beberapa situasi-situasi Yang memang harus dipahami Untuk teman-teman Peace Chest Kamu di bulan Februari Bakal mendapatkan keberhasilan Bakal mendapatkan kesuksesan Secara kondisi keuangan Kamu betul-betul mengalami Situasi-situasi yang baik Mengalami situasi-situasi yang lancar Di dalam keuangan kamu Dari tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari Tahun 2023 Selalu saja ada rezeki-rezeki yang cukup bagus Dan kamu akan melimpah loh Secara keuangan di bulan Februari Tahun 2023 ini Jadi ya bagi teman-teman Peace Chest Kamu harus selalu bisa mensyukuri Dengan hal-hal yang baik Dengan hal-hal yang lancar Yang memang bisa kamu rasakan Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya memang terlepas dari apapun itu Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chest Kamu berada dalam situasi yang mengerti Dalam situasi yang paham Dalam keadaan keuangan kamu Ada kebaikan Dan harus disyukuri Karena dengan bersyukur Akan semakin bertimbah nih Bertambah nikmat-nikmat Yang ada di dalam diri kamu Jadi ya kondisi keuangan Akan melatar belakangi Keberhasilan, kesuksesan Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Yang bakal mendapatkan kesuksesan Di bulan Februari 2023 Ini adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Disini ada kartu 20 Karma Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu 3 of Cap Untuk teman-teman Capricorn Hukum Tabur Tuwai Itu adalah hal yang nyata Artinya apa? Kamu jangan sampai lah Amit-amit ya Di bulan Februari Tahun 2023 Kamu melakukan beberapa hal yang buruk Karena apa? Ketika kamu melakukan keburukan Maka yang terjadi apa? Adalah buruk juga Tetapi jika kamu melakukan kebaikan Maka kamu juga akan memanen Yang namanya hasil dari kebaikan kamu Dan di bulan Februari Tahun 2023 ini Saya wanti-wanti Perlu digarisbawahi Untuk Zodiac Capricorn adalah Apapun yang terjadi Yaudah jalan terus Jalan terus Apapun yang kamu upayakan Apapun yang saatnya sedang kamu kerjakan Udah jalan terus Nggak usah terlalu mempedulikan Omongan-omongan orang lain Karena apa? Orang lain itu nggak tahu capeknya kamu Jadi ya jangan berhenti Hanya gara-gara Omongan negatif orang lain Karena apa? Di bulan Februari Tahun 2023 ini Orang lain itu Cuma bisa ngomongin kamu Tanpa ngebantuin kamu Tanpa merasakan Apa yang kamu rasakan Mereka hanya menilai kamu Lewat mata mereka Dan mereka ngomongin kamu Dengan santai Tanpa ngeliat capeknya kamu Jadi ya Saya berharap Di sini ada kartu ya Three of Cups dan juga Twenty Karma Hati-hati Dengan omongan-omongan orang-orang Seperti itu Karena ya memang Situasinya Di sini nggak pantas Kalau kamu itu berhenti Cuma gara-gara Omongan negatif mereka Yang mereka terkadang Ngomongnya pun juga Nggak dipikir dulu Jadi ya usahakan Ketika kamu pengen Mendapatkan keberhasilan Ketika kamu pengen Mendapatkan kesuksesan Di bulan Februari Tahun 2023 ini Ya saya berharap Kamu nggak usah Menggubris lah Omongan mereka Karena apa? Omongan mereka itu Hanya sebagai Batu sandungan kamu Dan kamu harus melompati Batu sandungan itu Fokus aja Dengan apa yang Kamu kerjakan Fokus aja Dengan apa yang Kamu lakukan Di dalam posisi Kehidupan kamu Jangan sampai Kamu berada Dalam satu posisi Yang dimana Kamu ini malah Terganggu Terhambat Oleh orang-orang Yang toksik Di sekitar kamu Toh juga Di bulan Februari Tahun 2023 Ini juga ada Beberapa potensi Ada potensi Keberhasilan Ada potensi Kesuksesan Yang bisa Kamu terima Dan juga Kamu dapatkan Di bulan Februari Dalam usaha Dalam keuangan Dan yang terpenting Adalah secara keuangan Teman-teman Capricorn Bisa merasakan Adanya situasi Keuangan yang baik Di bulan Februari 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Di sini ada Kartu Queen Oswald Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu Tri Oswald Ada beberapa Rasa sakit hati Ada rasa capek Yaudah Diterima saja Kamu jangan terlalu Sok kuat Ketika menghadapi Beberapa perkara Ketika menghadapi Beberapa masalah Untuk teman-teman Libra Kamu juga jangan Terlalu sok kuat Karena ketika Kamu terlalu sok kuat Maka nanti akan Menghadirkan beberapa Tekanan yang Menekan diri kamu Secara keseluruhan Dan jangan lupa Di bulan Februari Tahun 2023 Kamu harus selalu Bisa bersyukur Karena mau seberat Apapun perkara Seberat apapun Sakit hati Yang kamu terima Kamu sudah bisa Bertahan sejauh ini Jadi ya Sekecil apapun Pencapaian yang ada Itu harus kamu syukuri Karena ya Walaupun ada Beberapa perkara Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di sini bagi teman-teman Libra Kamu juga berada Dalam satu fase Yang memang Masih merasakan Sakit hati Tetapi kamu selalu Mengupayakan Bagaimana bisa Menyelesaikan Masalah-masalah Yang ada Di dalam kehidupan Kamu Dalam usaha Dalam pekerjaan Dan juga Di dalam beberapa Hal yang lainnya Sehingga apa Di sini saya Sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Kamu juga seharusnya Berada dalam Satu posisi Yang bisa mengerti Kamu juga harus Berada dalam Satu posisi Yang bisa memahami Terkait dengan Beberapa hal Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi saya Berharap Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Sendiri Kamu harus Bersyukur Dengan hal-hal Yang positif Karena apa Di bulan Februari Ada kesuksesan Kamu bisa sukses Mengobati Sakit hati kamu Sukses Menyelesaikan Masalah kamu Dan kamu juga Bisa sukses Mendapatkan Hal-hal yang positif Mendapatkan Hal-hal yang baik Di dalam Kondisi keuangan Kamu Dan ini merupakan Hal yang baik Ini merupakan Hal yang Luar biasa Terjadi Di dalam Kondisi Kehidupan Kamu Terutama Di bulan Februari Tahun 2023 Ini Zodiak Libra Ada potensi Keberhasilan Ada potensi Kesuksesan Yang bakal bisa Kamu rasakan Di bulan Februari Tahun 2023 Ini Dan kemudian Zodiak terakhir Adalah untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiak Scorpio Nah Kenapa Teman-teman Scorpio Di sini ada Kartu Two of cup Dan juga Di sisi yang lain Ada kartu Five of cup Nah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Scorpio Yang diupayakan Memang Sebabak Belur Apapun Kamu Sehancur Apapun Kamu Dengan Masalah-masalah Yang ada Dengan Keadaan Yang kamu Rasakan Apapun Yang terjadi Kamu harus Tetap Kuat Di sini Memang Ada kartu Five of cup Yang memang Menggambarkan Di bulan Februari Tahun 2023 Ini Untuk teman-teman Scorpio Kamu juga Masih Merasakan Adanya Beberapa Perkara Adanya Permasalahan Yang terjadi Tetapi Terlepas Dari Apapun Itu Separah Apapun Lukanya Dikuat-kuatin Karena Memang Itulah Solusinya Kamu Dituntut Untuk Kuat Dalam Segala Hal Terutama Di dalam Masalah Mental Karena Kalau Bukan Diri Kamu Yang Mau Siapa Lagi Kan Kemarin Sudah Mengeluh Masa Ini Mengeluh Lagi Jadi Posisinya Apapun Yang terjadi Di bulan Februari Ini Kamu harus Kuat Secara Mental Untuk Menghadapi Beberapa Perkara Menghadapi Beberapa Permasalahan Yang Memang Terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Diupayakan Sebabak Bulur Apapun Keadaan Kamu Teman-teman Scorpio Harus Tetap Kuat Sampai Kau Mendapatkan Keberhasilan Sampai Kau Mendapatkan Kesuksesan Dan Pintu Kesuksesan Kamu Terbuka Di Bulan Februari Tahun 2023 Ini Secara Keuangan Pun Juga Cukup Bagus Secara Keuangan Pun Juga Cukup Lancar Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Berada Dalam Keadaan Yang Baik Dalam Keadaan Yang Lancar Yang Bisa Kamu Terima Bisa Kamu Rasakan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Bersyukur Tahun 2023 Di Bulan Februari Masih Ada Reziki Reziki Yang Baik Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Secara Hubungan Asmara Yang Memang Katanya Bulan Februari Adalah Bulan Kasih Sayang Yang Memang Inilah Kenyataan Yang Bakalan Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Bulan Februari Adalah Bulan Kasih Sayang Sehingga Apa Ini Memang Membuat Kamu Berada Dalam Satu Posisi Yang Bagus Dalam Satu Posisi Yang Luar Biasa Di Dalam Posisi Kehidupan Asmara Kamu Ada Masalah Memang Iya Ada Masalah Tetapi Kamu Selalu Mampu Untuk Mengantisipasi Masalah Masalah Yang Terjadi Di Dalam Kondisi Asmara Kamu Dan Kamu Akan Sukses Untuk Mengelola Situasi Situasi Yang Baik Di Dalam Posisi Asmara Kamu Jadi Inilah Gambaran Keberuntungan Kamu Kesuksesan Teman-teman Scorpio Sukses Besar Di Bulan Februari Tahun 2023 Ini Dan Namun Jodek Ini Bakal Berpotensi Untuk Sukses Besar Di Bulan Februari Tahun 2023 Ini Resonate Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Teman-teman Semuanya Bisa Saja Ini Relate Cocok Dengan Teman-teman Ataupun Kebalikannya Dari Apa Yang Dirasakan Oleh Teman-teman Semuanya Karena Pembahasan Ini Bersifat General Jadi Tidak Bisa Spesifik Menuju Kepada Satu Individu Sekian Dari Saya Mohon Maaf Beda Kesalahan Ada Hal Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Beda Kesalahan Sampai Ketemu Di video Yang